Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan selamat datang dalam acara Mimbar Aktivis Sesi 3 pada sore hari ini Izinkan saya memperkenalkan diri Nama saya Jilan, selaku aktivis Penele Yang hari ini akan menjadi pemandu acara Untuk Mimbar Aktivis Sesi 3 Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puja syukur Karena pidonya kita bisa hadir dalam acara ini Dengan keadaan sehat, walafiat Dan memanfaatkan waktu ngabukurit sebaik-baiknya Untuk berdiskusi dan berbagi ilmu ya teman-teman semua Salawat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada junyungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kali ini kita akan hadir dalam acara Mimbar Aktivis Sesi 3 Dengan tema Bisa kita tahu sendiri bahwa pemuda Indonesia ini identik dengan prinsip idealismenya Pemuda Indonesia menjadi acuan awal menggagas arah juang kebangsaan Sejarah membuktikan semua itu Para pendiri bangsa kita telah memberikan contoh Tentang pentingnya kita memegang teguh dari idealisme itu sendiri Namun apakah idealisme pemuda di era sekarang ini masih ada? Sebagaimana yang kita ketahui kebanyakan dari pemuda sekarang Mungkin sudah terhasut dan pamrih atas kekuasaan jabatan politik, ekonomi, maupun ketanaran Dan kali ini kita akan berdiskusi dengan dipantik oleh tiga pemateri kita yang luar biasa Jadi ada tiga, ya ini pertama Mas Rijal Muharram Selaku Sekjen PP kami Pusat 2023-2025 Assalamualaikum Mas Rijal, apakah sudah hadir bersama kami? Assalamualaikum, sudah hadir Waalaikumsalam, sudah hadir Soalnya jelas ya Gimana Mas? Ya baik, kita lanjutkan Yang kedua ada Mas Mahfud Hanafi Selaku Ketua Umum PBHMI MPO Periode 2023-2025 Assalamualaikum Mas Dan yang terakhir dari aktivis peneleh Yaitu Mas Fadir Abdullah Idola Masih Selaku Koordinator Nasional Aktivis Peneleh yang utama Periode 2022-2024 Apa Mas Fadir sudah hadir bersama kami? Sudah ya Oke Suaranya Mas Fadir tidak masuk sepertinya Sudah, cek Tidak masuk ya Oke Baik Untuk acara kali ini nanti akan diawali dengan Pemaparan oleh para pemantik kita Yaitu Mas Rijal Kemudian dilanjutkan oleh Mas Mahfud Dan dilanjutkan oleh Mas Fadir Untuk setiap pemaparan dari setiap pemantik Saya ingatkan 15 menit ya Mas ya Jadi supaya nanti banyak waktu untuk berdiskusi bersama teman-teman yang lain Selanjutnya setelah pemaparan dari tiga pemantik Kita akan lanjutkan ke sesi diskusi dan tanya jawab Kepada seluruh teman-teman Jadi nanti bagi teman-teman yang berkenan untuk bertanya Atau berdiskusi Bisa nanti ada kesempatan untuk on-cam dan on-camera Kemudian terakhir penutup Seperti itu Baik Tanpa berlama-lama Mungkin saya akan serahkan kepada Pemantik pertama Mas Rijal Muharrem Selaku sekjen PP kami Sebelumnya Ini suara saya jelas gak? Kebetulan masih di kereta Terdengar jelas Mas Oke Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu sedikit kendala teknis saja Jadi saya luruskan dulu disini Nah selanjutnya Saya mungkin ingin Mulai dari proses Memberikan Tanggapan atau informasi Tentang bagaimana perspektif Dalam pandangan ini saya sebagai Sekedian TPP kami Melihat Kalau penyakit menyampaikan Atau para penelitian Menyampaikan apakah kemudian Idealisme hari ini Sudah mati Yang pertama Saya mencoba ya untuk melihat Sedikit Ke belakang Bahwa di dalam dunia-dunia Pemikiran itu selalu Hadir yang namanya Perkentangan-perkentangan ideologis Bahkan juga perkembangan Perkentangan hasil safat Apa yang kemudian kita gunakan Lalu ketika hari ini kita Berbicara idealisme Dan sering orang kemudian Membandingkan itu dengan Pragmatisme Maka hari ini Dalam perspektif saya Itu memang sedang berada Pada wadah Pada kondisi Pada lingkungan Yang mendorong Pada akhirnya Lingkungan-lingkungan kita Itu adalah lingkungan-lingkungan Yang cenderung pragmatisme Pragmatisme yang saya maksud adalah Bagaimana Bagaimana filsafat yang pada awalnya Ini Katakanlah dituatkan di Amerika Serikat Begitu ya Jadi Diamini oleh Negara Amerika Serikat Yang bersuatu Sesuatu yang benar itu adalah Ketika bermanfaat Dengan perkembangan sekarang Filsafat pragmatisme itu Saya kira semakin melebar Dan pada akhirnya Sampai kepada kita semua Sehingga Hari ini Ketika kita melihat Para aktivis Atau para pemuda bergerak Seringkali yang dilihat itu Bukan segedar tentang nilai Yang diperjuangkan Tetapi adalah Diaman apa yang kemudian Itu didapatkan Saya melihat ini Sepertinya sebagai suatu Realitas yang Perlu kita hadapi Sehingga dalam diskursus pengkaderan Misalnya Selalu kita bicara bahwa Organisasi aktivis Atau UKP UKP yang hari ini Katakanlah di bawah Atau gerakan Pemuda Maswa ini Seringkali Kemudian ditautkan dengan Gerakan-gerakan komunitas Yang ngumpulnya itu Tidak perlu terlalu lama Tidak perlu Ingelimat dengan berbagai macam Kemudian Struktur formal Dan berbagai macam Mahal Peraturan-peraturan lainnya Tetapi secara Manfaat Itu memunculkan Kembenanfaatan Yang sendirian Berakata langsung oleh Masyarakat banyak Nah saya kira Perkentangan Perkentangan Koalisi ini Adalah realitas Bahwa dalam Dunia Katakanlah ya Pertarungan Wacana Begitu pemikiran Pragmatisme itu Ada di tengah-tengah kita Yang saya garis bawah ini Pragmatisme itu Tidak sekedar Kita bicara masalah Materi Masalah Yang bersifatnya Yang begitu ya Tetapi juga Hal-hal yang berikut Kepada Pesatunya itu Benar Terima kasih Bahwa idealisme Masih 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 Itu sudah Masih Jangan-jangan Kita yang hari ini Hadir adalah Para zombie-zombie Yang Yang seolah-olah Kemudian Menjadi Masih Dengan Nilai-nilai yang Dia bawa Tetapi Ternyata Idealisme Sudah Saya Mungkin Lebih Bersifat Bahwa Idealisme Itu Tidak dapat Kita kuantifikasi Jadi Ada orang bilang Bahwa idealisme Hari ini Adalah mahal Karena Hanya sedikit Orang yang memiliki itu Dan menjadi barang mewah Yang baik Bawa barang mewah Saya Disepatat Menibutkan Bahwa idealisme Itu Adalah Sesuatu Yang kualitasif Dia Bisa jadi Berturang Seiring Masa-masa Yang ada Tetapi Ini adalah Hal dasar Yang harus Diminikan oleh Mahasiswa Nah Kebetulan Mungkin Kalau teman-teman Lihat ya Mas Fadil Atau Bang Mahfud Dan Teman-teman Semua Kemarin Sekitar Dua pekan Atau dua hari kemarin Kita datang ke istana Begitu ya Bertemu dengan Pak Presiden Jokowi Lalu Itu tepat ya Satu bulan sebelumnya Sebelum Ramadan Kita sempat aksi Di depan istana Jadi kalau teman-teman Buka Berita Kita sempat Aksi di depan istana Presiden Lalu kemarin Kita berkesempatan Langsung ketemu Dengan Pak Presiden Dan di forum itu Kita sampaikan secara langsung Tentang Sikap-sikap kita Usul-usul yang kemudian Kita kritisi Dan hal-hal yang Sekiranya itu Menjadi perasaan Masyarakat Nah dan hal-hal itulah Yang bagi saya memang Idealisme-idealisme Mahal Yang harus kita jaga Dengan berbagai macam Kondisi yang ada Nah Sehingga dalam momentum Sekiranya menjadi momentum Yang menarik adalah Ketika kita Mencoba untuk Merekonstekstualisasikan Idealisme yang Kita perjuangkan itu Seperti apa Kenapa? Karena hari ini Kita dihadapkan Dalam dunia yang Serbagi Dunia yang bahkan Kebenaran pun itu Bisa diciptakan Masih pun itu adalah Semu Sehingga ketika Sebagian orang Berbicara tentang Kebenaran Tetapi sebagian Lagi itu Bisa mematahkan Dan membiaskan Kebenaran itu Begitu Ini adalah Kondisi yang terjadi Orang-orang bilang kan Hari ini adalah Era post-truth Begitu ya Kebenaran pada akhirnya Menjadi begitu bias Dan kebohongan-kebohongan Pada akhirnya Seolah-olah menjadi Kebenaran Dan inilah yang Kemudian kita hadapi Nah sehingga Kita perlu Merekonstekstualisasikan Idealisme itu Yang kalau saya Boleh melempar Istilah begitu ya Mungkin kita perlu Berpikir dengan istilah Post-idealisme Begitu ya Bagaimana kemudian Satu sisi Kita perlu menjaga Perjuangan Yang selalu kita Perjuangkan Dalam setiap Pengkaderan Dan latihan-latihan Kemungkinan kita Di sisi lain Kita harus juga Masuk pada Ruang-ruang Yang mana Kita bisa tetap Menjaga Idealisme kita Meskipun Seringkali itu Berada pada Ruang-ruang Yang memang Cukup bias Nah ini menjadi Hal yang menarik Kalau kemudian Kita perbincangkan Begitu ya Secara konsep Dan sebagainya Saya kira ini masih Cukup panjang Tetapi Saya kira ada hal-hal Yang harus kita perhatikan Dengan perkembangan Yang hari ini terjadi Dan terakhir Begitu Saya Saya selalu yakin Bahwa Idealisme ini Senantiasa kita hidup Ya Senantiasa ada Hanya berbeda Bentuknya Hanya berbeda Wadahnya Dan barangkali Hanya berbeda Istilahnya Dan bagi kita Sebagai bagian Dari keretaan mahasiswa Kalau di kami itu Kita ada Empat Paradigma gerakan Yang pertama adalah Politik Instrapandementar Ini yang memastikan Bahwa kami Akan senantiasa Berada di luar Parlament Kita tidak Terafiliasi Kepada Partai politik Manapun Dan kita berjuang Atas nama Rakyat Begitu Karena hari ini Rakyat sedang menjadi Yatim piatu Karena Bapaknya Begitu ya Kalau kita sebut Pemerintah Begitu Itu sedang Asik dekat dengan Oligarki Dan ibunya DPR Begitu ya Anggota-anggota Wingslar Itu fokus juga Kepada Kepada Sebesarnya Sendiri Sehingga Rakyat hari ini Menjadi Yatim piatu Dan Kita adalah Orang tua Angkatnya Jadi kami Bergerak dalam Gerakan politik Instrapandementar Yang kedua Kita berfokus Kepada gerakan Sosial Independent Yang itu Mengikhtiarkan Agar kita Senantiasa Menjaga idealisme Dan dekat dengan Masyarakat Jadi Kami ini Kita ada Istilah Desa Mitra Atau Desa Binaan Dan disitulah Kemudian Kita jauhantarkan Adropasi Adropasi Masyarakatan Yang kemudian Kita bangun Yang ketiga Adalah Gerakan Inteleksual Profetik Yang kita pahami Bahwa Idealisme Itu Adalah Keluarisan Nilai Yang harus Selalu kita Jaga Dan itu Tidak bisa Kita bangun Karena kemudian Kita tidak Memiliki Nala-nala Intelektualnya Dan terakhir Kami Memfokuskan Pada gerakan Da'wah Tauhid Yang ini Kemudian Menjadi Fokus Kerakan Gerakan Idealisme Ketuhan Yang kita Yang senantiasa Kita bawa Dan kita Gaungkan Kemana-mari Saya kira Itu sebagai Pengantar Awal Saya kira Nanti Kita cukup Menarik Dan Lebih Cair Ketika Sudah Masuk Pada Agenda Fokus Mungkin Saya sedikit Untuk Menggarisbawahi Yang pertama Bahwa Idealisme Dalam Perspektif Saya Hari ini Harus Selain Tese Hidup Tidak Sekedar Sesuatu Yang dapat Divertifikasi Tetapi Ketika Kualitatif Tinggal Bagaimana Kemudian Idealisme Itu Menemukan Ruang-ruang Baru Agar Masuk Di era Postrute Hari ini Dan Yang kedua Saya kira Pas kareformasi Kita sudah cukup Terlalu lama Begitu ya Untuk Tidak Berhimpun Pada Isu Dan Ide Yang sama Maka Ketika Hari ini Kita Selantiasa Membincangkan Tentang Idealisme Masiswa Yang bisa Jadi adalah Karena kita Tidak Punya Ide Bersama Tidak Punya Tujuan Bersama Yang Harus Kita Satukan Dalam Gerakan Komunal Dan Koleksif Dan Yang Terakhir Begitu Ya Saya kira Idealisme Itu Dalam Perspektif Organisasi Kami Ini Adalah Sesuatu Yang Terus Kita Jaga Dalam Pengkateran Kita Dan Kita Jawantahkan Dalam Perjuang-perjuang Kita Baik Di Aksi Di Lapangan Maka Di Alat-alat Intelektual Yang Kita Kedirkan Dalam Limat Memper Akan Sekirah Itu Berubah Bentuk Yang Ear Catching Dan Idealisme Itu Juga Harus Dijaga Dalam Bentuk Pengkaderan Seperti Itu Oke Kita Lanjutkan Ke Pemantik Berikutnya Mas Mahfud Hanafi Selaku Ketua 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 Umum PBH MI Monggo Mas Waktunya 15 Menit Halo Apa Suara Saya Terdengar Halo Dengan Oh Dengar Oke Baik Agak Berisik Saya Lagi Di Kampus Baik Terima kasih Banyak Atas Tentangannya Bermuntum Peneleng Yang Saya Berumatim Dan Kami Dan Mas Badir Laku Koordinator Peneleng Pada Kesempatan Suriara ini Satu Kalimat Awal Yang Saya Sampaikan Adalah Realisme Itu Adalah Membaca Realitas Realisme Itu Adalah Kemampuan Kita Membaca Realitas Tantangan Zaman Hari Ini Dan Hari Ini Kami Melihat Ada Beberapa Hal Yang Jadi Cakatan Kritis Terutama Dalam Hal Berakan Satu Yang Harip Kita Fahami Setiap Individu Tentu Punya Nilai Ideal Sendiri Sendiri Tergantung Lingkungan Tergantung Pengetahuan Dan Tergantung Gimana Mereka Melakukan Aktivitas Krosial Aktivisme Bagi Teman-teman Yang Terjunuh Dunia Artifis Tentu Narasi Narasi Idealisme Itu Muncul Di Berbagai Diskusi Lalu Bagaimana Ada Yang Tidak Bagi Dunia Artifisme Apakah Mereka Tidak Memiliki Idealitas Idealisme Itu Sendiri Maka Saya Dari awal Menyampaikan Bahwa Kita Berbicara Tentang Idealisme Itu Idealisme Itu Kemampuan Sesuatu Untuk Membaca Realitas Tantangan Jamannya Dan Hari Hari Ini Apa Yang Kita Rasakan Dalam Dunia Artifisme Tentu Tidak Saya Sering Membahasakan Bahwa Artifisme Hari Ini Terjebak Pada Bubble Crap Bahwa Teman-teman Yang Bergerak Di Penelai Itu Tidak Bersinggungan Dengan Teman-teman Yang Lain Begitupun HMI Begitupun Kami Begitupun Hampir Semua Terjebak Pada Esklusivitas Masing-masing Dan Memiliki Tujuan Masing-masing Tentu Organizasi Memiliki Tujuan Masing-masing Tapi Dalam Hal Beraktifitas Sosial Realitas Sosial Yang Kita Hadapi Hari Ini Semua Hampir Berbeda Aksi Berbeda Tindakan Berbeda Analisi Bahkan Saya memiliki Tadatan Kritik Yang Mungkin Nanti Bisa Saya Sampaikan Di Forum Ini Ada Tiga Hal Yang Memperkait Problematika Kita Menghadapi Pemilu 2024 Ini Apa Itu Satu Intervensi Kekuasaan Empat Poin Dalam Hal Intervensi Kekuasaan Satu Pengkondisian Aturan Main Kedua Pekondisian Logistik Ketiga Penggalangan ASN Berlukan Organisme Stick and Carrot Teman-teman Juga Tentu Paham Bagaimana Pengaturan Aturan Main Bagaimana Bancos Dikeluntutkan Hampir 400 Triliun Kemudian Penggalangan ASN Mulai Dari Kejabat Singkat Desa Sampai BC Di Provinsi Kemudian Mekanisme Stick and Carrot Bagi Orang Yang Mendukung Maka Dia Akan Dikasih Hadiah Bagi Orang Yang Mendukung Maka Dia Akan Dikasih Punishment Itu Yang Terjadi Problemnya Adalah Hal-hal Yang Seperti Itu Kayung Bersambut Di Masyarakat Kita Jadi Komplementika Yang kedua Apa Masyarakat Kita Belum Apa Secara Ekonomi Dan Polistik Hal Terbukti Dengan Adanya Intervensi Negara Itu Mereka Menganggap Itu Hal-hal Yang Baik-baik Saja Apakah Bagi Mereka Itu Masalah Problemnya Adalah Hal-hal Yang Seperti Itu Bagi Mereka Masalah Bagi Elit Yang Mungkin Teman-teman Yang Perkerasinya Aktifisme Mereka Masalah Tapi Bagi Mereka Itu Masalah Bahkan Hari Ini Kalau Kita Tanya Generasi Z Ini Apakah Mereka Tidak Peduli Terhadap Politik Mereka Sangat Peduli Terhadap Polising Sebenarnya Tetapi Mereka Tidak Mau Kegaduhan Itu Muncul Di Sudah Muak Dengan Kegaduhan Yang Ada Di Medio Sosial Anak-anak Muda Yang Orang Membacakan Silent Majority Itu Sebenarnya Anak-anak Muda Ini Dia Sudah Tidak Mungkin Menaruh Kepercayaan Terhadap Politik Tapi Problemnya Dia Menentukan Dia Menentukan Pilihan Dia Dan Hari Ini Apakah Itu Tidak Ideal Apakah Itu Untuk Ketidak Idealisme Anak Muda Tentu Bukan Tantangan Tantangan Mereka Informasi Mereka Yang Mereka Dapatkan Hari Ini Problem Kita Mengalami Informasi Kita Mengalami Misenformasi Kita Mengalami Polarisasi Kita Mengalami Manipulasi Informasi Yang Itu Dilakukan Oleh Teman-teman Yang Mungkin Bergerak Di Baselon Masing-masing Hari Ini Kita Disutukan Dengan Politik Anak Muda Yang Meliang Gembira Yang Fakta Praksiknya Itu Tidak Juga Dengan Praksik-praksik Politik Kuno Apa Itu Pragmatis Kemudian Opportunis Dan Itu Di Dipertonton Bahkan Saya Menganalisi Teman-teman Aktifisme Jajah Hampir Tidak Ada Demonstrasi Yang Terjadi Yang Mempermasalahkan Itu Semua Mengalami Kemesraan Terhadap Fenomena Ini Mencoba Untuk Silent Dan Yang Ketiga Apa Problematika Pemilih 2024 Satu Tadi Intervensi Pekuasaan Dengan Empat Poin Tadi Kedua Keadaan Masyarakat Yang Belum Apat Secara Politik Dan Ekonomi Dan Yang Terakhir Solidaritas 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 Dan Loyalitas Partai Yang Tentu Hari Ini Bisa D Tanyakan Begitu Wah Apa Yang Terjadi Di Bill Press Belum Tentu Sejalan Lurus Gangan Apa Yang Jadi Kepayannya Di LV LX Ketika Fenomen Itu Lalu Sebenarnya Diskusi Juri Hari Ini Kita Harus Indujuri Begitu Tentang Apa Definisi Tentang Kematian Idealisme Itu Apakah Idealisme Itu Hanya Mencuri Ruang Ruang Konstitusi Seperti Ini Dan Praktiknya Teman-teman Akan Mati Melihat Realitas Di Sekitar Apakah Idealisme Itu Akan Kita Pupuk Tapi Yang Saya Yakini Dari Dulu Dari Bacaan-bacaan Tentang Demoperasi Apa Yang Dilakukan Oleh Muruso Apa Yang Dilakukan Oleh Junluk Apa Yang Dilakukan Oleh Montesquieu Itu Dia Berasal Dari Nilai Nilai Keyakinan Misalnya Junluk Menolak Sil Filmer Terkait Narasidia Tentang Bahwa Kepuasaan Itu Harus Berbasis Keturunan Bagi Junluk Tidak Ketika Kepuasaan Itu Berbasis Keturunan Maka Itu Akan Menghilangkan Kebebasan Kita Sebagai Individu Kebebasan Seorang Manusia Sebagai Kebebasan Kita Sebagai Seorang Manusia Kalau Kekuasaan Itu Harus Terhuka Semua Orang Punya Kesempatan Begitu Pun Ruso Ruso Teori Tentang Kontrak Sosial Itu Berawal Dari Keyakinan Dia Tentang Bahwa Antara Yang Dipimpin Dan Yang Memimpin Itu Harus Ada Kontrak Ketika Yang Memimpin Ini Tidak Sesuai Dengan Kontrak Sosial Yang Dilakukan Dengan Yang Dipimpin Maka Bagi Dia Sudah Tidak Layak Lagi Begitu Muntestu Dengan Trias Politika Dan Sebagainya Dan Hari Ini Kita Harus Jujur Bahwa Gerakan Kita Hari Ini Terjebak Pada Narasi-narasi Yang Praktis Dan Pragmatis Sehingga Value Nilai Itu Tidak Terbentuk Tapi Saya Meyakini Ada Momentum Nanti Bahwa Politik Transksional Itu Akan Hilang Di Indonesia Entah Kapan Ketika Nilai-nilai Yang Ditanamkan Itu Akan Sejalur Artinya Apa Nanti Ada Mekanisme Yang Akan Memangkas Itu Entah Kapan Dulu Kita Juga Tidak Pernah Berpikir Kita Bisa Dibusi Bia Zoom Seperti Ini Mungkin Nanti Pemilihan Sudah Tidak Melalui TPS Tidak Dilakukan Secara Online Tapi Saya Tidak Tahu Selama Kita Memperjuangkan Nilai Ideologi Value Nilai Kebenaran Itu Sendiri Saya Yakin Suatu Saat Kebenaran Akan Menjawabnya Tetapi Hari Ini Usaha Kita Melalui Forum Forum Ini Mungkin Itu Awalan Dari Saya Lebih Lanjut Saya Kembalikan Terima kasih Terima kasih Ulang Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bajilan Atas Waktunya Kemudian Yang Sudah Mempersamai Kita Sebagai Pemantik Pada Diskusi Kali Ini Ada Bang Rizal Dari Sekjen PP kami Yang Tadi Ada Revisi Secara Langsung Bang Soal Tenggang Predisasi Kepimpinan Seperti Itu Yang kedua Ada Bang Mahfud Dari PBHM MPU Yang Sudah Mewaparkan Tentang Tentang Topik Ini Terima kasih Banyak Bang Sudah Bersedia Hadir Di Forum Kali Ini Saya Biasanya Bagian Terakhir Itu Bagian Bagian Penyimpul Jadi Bagian Bagian Terima Tarikan Tarikan Kesimpulan Jadi Nanti Sedikit Memaparkan Berapa Hal Tambahan Dari Dua Pemapar Sebelumnya Pertama Teman-teman Sekalian Topik Kita Tentang Mentazkiah Atau Menyucikan Lewat Ruang Melayati Kematian Edilisme Pemuda Ini Saya Mau Ajak Teman-teman Untuk Berangkat Dari Satu Fenomena Pertanyaan Satu Bangunan Pertanyaan Ini Mengapa Mengapa Bisa Demikian Itu Sebetulnya Pertanyaan Fundamental Atau Pertanyaan Paling Mendasar Yang Harus Kita Jawab Secara Kolektif Atau Secara Bersama Mengapa Bisa Tadi kan Ada Pembacaan Pembacaan Mengapa Mati Apakah Betul Mati Ataukah Memang Dia Mati Suri Bentukannya Kita Pernah Mengaik Ketema Mati Suri Atau Memang Betul Mati Secara Total Ada Satu Hal Teman Entah Dia Mati Suri Atau Dia Mati Setengah Hidup Atau Betul Mati Total Dari Tiga Klaster Kita Butuh Bertanya Mengapa Bisa Demikian Karena Pertanyaan Mengapa Itu Akan Menggugah Kenapa Sebab Terjadinya Proses Kematian Kalau Kita Membayangkan Hari ini Tidak Sepenuhnya Mati Karena Bentuk Perlawanan Baik Dari Darasi Ataupun Sampai Dengan Bentuk Praksis Di Lapangan Untuk Perlawanan Itu Masih Kita Lihat Langsung Nah Pertanyaan Mengapa Ini Teman Teman Saya Mengajak Untuk Satu Hal Mendasar Yang Disebabkan Oleh Hancurnya Ruang Kesadaran Masyarakat Indonesia Nah Bagaimana Bisa Terjadi Hancurnya Ruang Kesadaran Itu Karena Satu Kata Kunci Yang Bisa Menjadi Perilaku Yang Kita Saksikan Saat Ini Kenapa Muncul Kemudian Matinya Kematian Idealisme Ini Karena Masyarakat Kita Itu Berada Pada Mau Dilapisan Apapun Teman-teman Sekalian Mau Dilapisan Apapun Dia Berada Pada Satu Perilaku Pasrah Ini Tinggal Takaran Pasrah Lagi Kita Butuh Butuh Periksa Kembali Sampai Dimana Nah Kepasrahan Itu Teman-teman Maka Tidak Sepenuhnya Kalau Kita Pakai Istilahnya Paulo Freire Yang Tiga Tingkatan Kesadaran Mungkin Dia Tidak Sepenuhnya Magis Tidak Tapi Kalau Dikontekskan Ke Lebih Dominan Yaitu Yang Punya Kesadaran Tidak Punya Koneksitas Bagaimana Melihat Satu Persoalan Dengan Peristiwa Persoalan Kemudian Dengan Kehidupan Yang Terjadi Petani Kemudian Kemarin Yang Dijadikan Karena Tahun Politik Momentum Lumbung Suara Yang Hanya Sekitar Pendidikan Tingkat Menengah Mereka Dari Populasi Total Penduduk Dominan Yang Kemudian Digerakan Jadi Jadi Artinya Teman Tuan Sekalian Ada Ruang Kesadaran Yang Kita Lihat Ini Prosesnya Dia Sedang Hancur Sebetulnya Pintunya Disebabkan Oleh Apa Ya Kita Membaca Kesadaran Itu Tergantung Bagaimana Proses Internalisasi Itu Terjadi Sehingga Itu Yang Kemudian Nanti Akan Memupuk Idealisme Nah Ini Sebetulnya Proses Pemupukan Ini Pintu Gerbang Utamanya Adalah Pendidikan Karena Pendidikan Adalah Punya Cita Dalam Konteks Cita Cita Nasional Dia Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Itu Sendiri Yang Jadi Soalan Adalah Teman Teman Sekalian Desain Pendidikan Kita Ini Sebetulnya Yang Menjadi Satu Sistem Besar Yang Menyebabkan Problem Pokok Itu Sendiri Yang Kenapa Kita Sebut Hancurnya Ruang Kesadaran Masyarakat Indonesia Karena Pintunya Dari Sana Kita Bobrok Dari Sistem Pendidikan Nah Di Bagian Lain Teman Teman Saya Masih Mengajak Teman Teman Kita Melihat Bersama Sama Proses Kronologis Kenapa Bisa Sebab Kita Punya Hipotetik Untuk Kematian Idealisme Itu Hampir Matilah Idealisme Itu Yang Kedua Teman Teman Satu Persoalan Pendidikan Kita Di ruang Ruang Pendidikan Nasional Sudah Seperti Itu Yang Kedua Kita Punya Harapan Baru Sebetulnya Di sana Yang Ditengarai Sebagai Ruang Penyadaran Kita Sebut Sebagai Pendidikan Alternatif Itu Ruang Organisasi Ada Teman Teman HMMPO Kemudian Teman Kami Teman GMNI PMI IMM LMN Dan Seterusnya Itu Diharapkan Nah Tapi Satu Hal Teman Teman Ini Kalau Kami Dari Penele Pernah Menelah Dan Menyibak Ini Satu Kita Sudah Punya Kacamata Kritis Melihat Bagaimana Proses Pembunuhan Idealisme Itu Lewat Ruang Pendidikan Nasional Ternyata Secara Tanpa Sadar Roadmap Yang Untuk Mendesain Kesadaran Anak Muda Yang Diharapkan Tadi Lewat Pendidikan Alternatif Organisasi Beberapa Desain Kurikulumnya Kalau Kita Coba Lihat Kita Perhatikan Mengarap Ada hal Yang Sama Tidak Jauh Beda Yang Kemudian Itu Dijadikan Sebagai Bingkai Roadmap Ini Roadmap Pergerakannya Di antaranya Misalnya Kalau saya Mau Sampaikan Secara Langsung Ini Tidak Jauh Dari Apa Yang Kemudian Disampaikan Asimoglu Dan Robinson Dalam Bukunya Why The Nation Fail Kenapa Negara Itu Bisa Gagal Misalnya Kita Hubungkan Tentang Apa Yang Dipikirkan Oleh Anak Muda Saat Ini Kemudian Apa Yang Mereka Godok Apa Yang Maksud Di Pikirannya Mereka Apa Yang Mereka Godok Apa Yang Mereka Desain Kemudian Apa Yang Mereka Lakukan Asimoglu Robinson Teman Teman Sekalian Menyebut Bahkan Pada Dua Tandem Utama Yaitu Politik Dan Ekonomi Bukan Berarti Anak Muda Tidak Bisa Berpolitik Dan Ekonomi Kehidupan Kita Dan Kesehari-harian Kita Punya Koridor Politik Dan Ekonomi Tapi Titik Besar Yang Disampaikan Oleh Bang Mofod Kemudian Bang Rizal Tadi Soal Desain Ideologis Itu Tampaknya Itu Menjadi Proses Degradasi Bisa Saya Sebut Itu Proses Degradasi Karena Dia Selain Dari Ditelaah Dari Aspek Penyadarannya Itu Sendiri Bisa Kita Lihat Di Ruang-ruang Praktik Banyak Aktivis-aktivis Kita Memilih Untuk Bertaruh Pastrah Dengan Keadaan Ketika Dia Di Ruang-ruang Praktik Ini Penghidupan Apalagi Ketika Dia Punya Koneksitas Dengan Hubungan Pekerjaan Hubungan Dengan Jaringan Jaringan Organisasi Yang Menuntut Dia Untuk Menggadaikan Idealismenya Itu Sendiri Sehingga Hal Ini Kemudian Teman-teman Sebetulnya Yang Kalau Kita Lihat Dalam Istilahnya Noam Chomsky Itu Kalau Ada Yang Sudah Secara Gamblang Menjadi Bagian Ini Menjadi Bagian Dari Pembela Kuasa Karena Proses Penyadaran Dari Pendidikan Nasional Tidak Menjawab Kemudian Proses Pendidikan Organisasi Tidak Menjawab Ini Membentuk Bentuk Bentuk Luaran Yang Kita Lihat Yang Kedua Ada Yang Keledai Dia Tidak Tahu Ini Agak Mirip Dengan Tingkat Satunya Kesadarannya Paulo Freire Sebetulnya Kesadaran Magis Tapi Dengan Konteks Dia Anak Pintar Tapi Dia Masuk Dalam Sistem Dia Menjadi Subordinat Atas Politik Dan Ekonomi Dia Menjadi Subordinat Atas Kuasa Pemerintah Pun Ada Yang Bagian Ketiga Teman-teman Sekalian Ini Saya Mau Gambarkan Satu Dua Tiga Empat Ini Bagian Tipologi Ini Dari Luaran Hasil Internalisasi Anak Muda Itu Sendiri Yang Ketiga Kemudian Muncul Yang Di Ruang Fanatik Nah Ini Sebetulnya Yang Di Autopritik Oleh Bang Mahfud Tadi Catatan Besar Kami Yang Kami Bawa Dari Peneleh Demikian Juga Kita Tidak Bisa Exist Di Bawah Bendera Merah Putih Itu Sendiri Kemudian Ditambahkan Oleh Bang Rizal Soal Apa Yang Sebetulnya Menjadi Episentrum Besarlah Kalau Saya Sebutkan Episentrum Titik Utama Besar Yang Kemudian Mampu Mengkonsolidasi Kita Dari Semua Lini Agar Kita Tidak Menjadi Intelektual Yang Fanatik Itu Sendiri Nah Seperti Ruang Mimbar Aktifis Ini Menunjukkan Betapa Keluasan Kita Dalam Dalam Seorganisasi Dan Yang Keempat Sebetulnya Kita Menginginkan Penguda Yang Dia Bisa Hidupi Yang Dia Punya Kesadaran Profetik Atau Intelektual Profetik Seperti Yang Disampaikan Tadi Mereka Yang Sebetulnya Teman-teman Sekalian Punya Pembacaan Sekali Lagi Ini Sebetulnya Kesadaran Profetik Saya Mengambil Dari Bagaimana Makna Idealisme Yang Dimaksud Oleh Haji Merset Cokro Minoto Yang Dituangkan Dalam Karyanya 1926 1928 Memeriksa Ilham Kebenaran Sebenarnya Secara Tegas Kalau Teman-teman Bisa Garis Bawahi Kata Kunci Ini Ini Kalimat Kunci Yang Tidak Sebatas Sampai Di Ruang Narasi Saja Tapi Sampai Dengan Ruang Praksis Karena Memegang Teguh Idealisme Itu Harus Sepanjang Hayat Pak Cokro Sampaikan Seperti Ini Di Meriksa Elam Kebenarannya Tidak Laya Disebut Pemuda Dan Pemudi Sejati Jadi Kata Sejati Melekat Konsep Idealismenya Pemuda Sejati Jika Takluk Dan Tunduk Pada Kekuasaan Selain Allah Atau Selain Tuhan Yang Maha Esa Artinya Satu Hal Teman-teman Sekalian Tidak Laya Disebut Pemuda Dan Pemudi Sejati Jika Takluk Dan Tunduk Jadi Itu Ditekankan Pada Kekuasaan Selain Tuhan Yang Maha Esa Sebenarnya Konsep Ini Teman-teman Dilanjutkan Oleh Beliau Jika Ada Yang Mas Takluk Dan Tunduk Masa Dialah Pemuda Yang Disebut Pak Cukrus Sebagai Pemuda Yang Budiruh Dan Batinya Ini Telah Telah Rusak Dan Dia Yang Bertabiat Penjilat Seperti Itu Jadi Kritik Ini Sebenarnya Teman-teman Bahwa Tidaklah Kita Tidak Tidak Bisa Terkoneksi Atau Takluk Dan Tuduk Pada Kondisi Apemud Begitulah Konsep Prinsip Idealisme Yang Kemudian Disampaikan Oleh Pak Zokro Yang Kemudian Hari Ini Kami Dipeneleh Manifestasikan Dalam Beberapa Ruang Pergerakan Dari Literasi Kebudayaan Kemudian Pendidikan Penyadaran Di Anak Muda Sampai Dengan Coba Mendesain Platform Bagaimana Pusat Pembelajaran Gratis Yang Sudah Ada Di Tiga Tempat Saat Mungkin Itu Sekilas Mbak Jilan Untuk Dan Teman-teman Sekalian Untuk Pemantik Pada Diskusi Kali Ini Terima Kasih Banyak Nanti Kita Sambung Ke Diskusi Tanya Jawab Saya Kembalikan Ke Mbak Jilan Terima Kasih Terima Kasih Mas Fadir Atas Penyampaian nya Selanjutnya Setelah Ini Akan Ada Sesi Tanya Jawab